Oh ini Candi tadi Kepedat saya ya Eh bukan? Oh iya Bapak kamu mirip sandalnya itu lho pak Ini apa ini? Ini mahata rata ya pak Oh om beri pat saya yang seawar ini ya Ini prototipe kostum Oh prototipenya Tepuk tangan dulu dong Wih keren Kalau misalkan kita yang dibikinin om pengen bikinin kita tuh temanya apa om? Undi undi ya om Panda Ya Allah apakah karena kita gemo jadi kita panda Kenapa gak gajah om? Biar orang gemes gitu Kenapa gak gajah aja sekalian ya kan? Kemarin tuh saya punya ide ini Sempat ditentang sama anggota-anggota Bikin kostum temanya nasi pecel Gila yang belet kabel dong ya Kan belet ya gila sambelnya mau tuh dilihat nih Ada itu sambelnya ribut-ribut gitu Samen juga ini ya kok aneh nasi pecel Prestasi nasional itu yang rekor muri itu Dekor muri ngapain? Yang 150 kostum itu Dengan tema flera flora dan fauna seluruh Indonesia itu Wah keren Yang di Jakarta kemarin itu Kalau yang internasional ada ini apa men internasional the best The best kostum ya men internasional Men internasional Men 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 internasional Men kok cowok sih? Masa cowok men? Men Ya men Iya Kita kedatangan Kedatangan Mas-mas Om-Om Oh iya Om Kakak-kakak Iya Om Ipon Om Om jual ginjal satu Om Buat beli Ipon aduh menantang Hari ini spesial banget karena kita Mendatangkan Guestar Guestarnya bukan sembarang Guestar Eh Cepet tangan dulu Cepet tangan dulu Terima kasih Jadi kita kedatangan salah satu orang yang Apa ya inspiratif gitu maksudnya Dan Orang ini pasti bakal dicari di acara yang sangat spektakuler Iya ini jarang-jarang ya ketahuan orangnya langsung Karena biasanya tuh yang tampil adalah karyanya Bener Tuhan manusianya Tapi kan dia berkreasi tapi di belakang layar ya Iya tapi kreasinya Iya Siapa dia? Dia adalah Om Aris Yeay Iya bener-bener namanya Om Om Aris Boleh disapa dulu Om Aris Yang mana boleh Yang mana boleh Ini adalah kita mau kasih clue dulu Mungkin teman-teman banyak yang tanya di rumah Om Aris itu siapa? Apakah yang di tiktok itu Atau yang di tv itu Pasaran yang Om Aris ya Yang di cekik bilang Bukan Bukan Om Aris ini adalah salah satu Pionir fashion carnival Pionir fashion carnival Dan beliau ini ternyata adalah Pegagas Nganjuk Bayu Carnival Baju Carnival di Nganjuk Masti kenal sama Mas Aris Apa tadi? Nganjuk Bayu Carnival Nganjuk Bayu Carnival Nganjuk Bayu Carnival Nganjuk Bayu Carnival Beliau ini sehari-hari adalah seorang guru 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 TK Eh bukan Pipi Guru apa mas? Guru Bahasa Inggris Oh Maaf 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 Gak ada hubungannya ya sama fashion ya Iya tapi kok bisa sih Dari guru bahasa Inggris menjadi Seorang desainer baju Untuk karnival nih Ceritanya gimana awal mulanya Atau kedaduk kah Atau gara-gara kena karma kah Enggak Jadi Pak Aris itu Pada suatu hari Pak Aris itu gak punya baju Terus akhirnya bikin baju sendiri Pasal mula gak punya baju Asal mulanya dulu Jalan-jalan Jalan-jalan di Banyuwangi Jadi disana Tahun 2010an Masih SMP Di Banyuwangi ada festival Disana terus saya lihat Terus saya pegang Kapan ya Nganju punya ginian Terlintas Susah apa enggak ya Terus saya deket Di tahun 2010 Sekitar 2010 Pada saat Nganju masih belum ada Karnival Belum ada Terus Habis gitu Saya kenalan sama yang Bikin kostum itu Caranya biar kenalan kan Gak mungkin kalau misalkan Enggak saya nyari Ini siapa yang bikin Oh gitu berarti cari info-info ya Jalan-jalan Reset banget Tidak apa Pak Tidak apa kipung jelasin dulu Ya kan aku tanya Habis gitu Dikenalin Namanya siapa Namanya Mas Eko Mas Eko Sekarang udah diblokir nomernya Oh enggak lah Sahabat saya Oh sahabat ya Mas Eko Mas Eko kapan dari ke danser Beli handphone yang itu ya Bukan itu Pak Eko itu Satpam Ini yang dimaksud Pak Eko nya Temennya apa Pak Eko Ya terus Saya diajak ke event yang lain Di Jember ya Jadi Di Jember terus kemudian Ke Solo juga Itu sudah bikin baju juga Ya bikin tapi jelek Masih belum sesuai Tapi udah diajak Ya udah diajak Apalagi kita Jelek dong enggak diajak lagi Terus Terus habis gitu Penasaran Penasaran Bikin sendiri Coba di ngancuk Dan ternyata Dari kesini-kesini Teportnya bagus ya Iya Iya sambutannya bagus Cuman Dulu kan belum didukung pemerintah ya Jadi Jangan nangis Pak Kenapa Jadi berusaha sendiri Oh gitu ya Jadi dukung Apa enggak didukung pemerintah Ya karena belum kenal Belum kenal Belum kenal Belum kenal Jadi perjuangan lah Enggak maksudnya Ketika pertama kali bikin baju Bajunya masih ada enggak Baju pertama kali yang masih dibikin Udah hilang Ya Kan seharusnya kita pengen tahu Yang nabarnya Spiderman itu ya Bukan Pak Baju yang ada talinya depan itu loh Gurita itu Oh iya Yang ada krembia-krembiannya itu ya Biasanya ya Ada mahkota Terus ada sayapnya gitu ya Pertama kali baju yang dibikin itu Temanya apa Temanya dulu Geradakan Dia ratu Kencono bungu Oh Warna bajunya Pasti kuning ya Ya ungu lah Kencono bungu Kenapa kita jadi goblok sih ya Kan udah jelas Kencono bungu Sama om guru Oh iya 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 Berarti Awal mula itu Event apa Event karnaval Katanya belum ada karnaval Gak ada karnaval Cuma dia biasa-biasa Kayak desa gitu ya Iya gak ada Yang dimensi besar itu gak ada Oh Masih event-event kecil ya Masih event-event kecil Pada awalnya itu event apa Sama Iya karnaval Agustusan itu Oh iya awal karnaval Agustusan itu Iya di ganjur Pakai Terus akhirnya tahu Kok bagus sih Sama ini Kostum Bali dulu itu Besar 6 meter Eh 3 meter Iyih masih mahal ya itu ya om Abis berapa tuh Awal mula bikin Bali 7-7 Abis di berapa Berapa 7 juta Ya Allah iphone 7 lumayan lah Itu lumayan Nah dari situ terus Dikenal ya Mulai dikenal Terus diminta mewakili nganjuk Ke event-event Pertama kali Wakili nganjuk itu event apa Event jatim spekta Di Banyuwangi Gak ada berjuara Gak apa-apa Tapi kan Itu tahun berapa Tahun berapa Tahun berapa Tahun berapa itu 2011 lah 2011 Hanya satu tahun Dari mencari Jadi diri Akhirnya bisa ikutan Ini kan luar biasa loh ya Awal mulanya Itu kayak semacam Dijahat gitu Atau gimana sih om Atau ditempel Awal mulanya tuh Ini dari Sepatunya Sampelan itu Apa Mohon maaf Saya pak sudah jepit Oh iya Ya itu maksudnya Ya sama aja lah Maksudnya dari matras bahannya Oh serius Ya itu diukir Jadi dikeraskan sedikit Diukir Mau dong om dikerasin om Mau dong diukir Jadi kan memang Bahannya Memang bahan-bahan Bahan-bahannya Sepatu sama sandal itu Itu belinya dimana dulu Iya di toko-toko Furniture ada Oh gitu Jadi itu diukir Terus Ya inspirasinya dari Mahkota-mahkota jadul gitu Kalau kita temanya Majapahit gitu Ambil ukir-ukirannya dari Oh ini bentuk ukiran Majapahit seperti ini Susah gak sih om Awal mulanya gitu Susah ya Pas waktu habis dari Banyuwangi diajak gitu kan Ngeliat Pertama kali ngeliat Yang apa Yang ngajakin di Banyuwangi itu Itu Om gitu Awalnya ngeliatnya Sambil domblom Atau sambil mikir Atau gimana Kok bisa ya Kenapa sih kok tertariknya ke situ Terus akhirnya Ini makanya saya Gak buas disitu aja Ke Jember juga kan Di Jember kan banyak teman-teman saya Yang bikin-bikin begitu Saya liat disana Terus saya nyobain sendiri Ternyata Ternyata enak ya Loh pertama Awal-awalnya enak ya Ternyata memang Saya tahu Mungkin Karena awal-awalnya Karena mencoba Terus Kayaknya ini hasilnya kok Lumayan ya Satu baju aja Sampai kisaran Tujuh Tujuh juta Coba kalau yang pesen Wah bisa beli rumah Saya pernah dipeseni 150 baju loh Wow Congkak nih Congkak nih Congkak nih Congkak nih Curekan Kalau 150 itu Berapa harga kisaran bajunya Satunya berapa Ya itu Sekitar itu Sekitar Kementerian kehutanan Kehutanan kan Disuruh bikinin Ini Baju-baju hutan gitu ya Enggak Satu provinsi Ayo dikasih Ini satwa Kas provinsi ini Bikin baju Pertemakan Aku mau dong Kayak di ala-ala Bunglon gitu Enggak usah Harus ya Enggak usah kasih Jadi gini Kalau misalkan bikin baju Kayak gitu Harga kisaranya 7 juta Yang paling mahal Berapa juta nih Paling mahal Paling mahal Paling mahal Mentek ya 10 Mentek 10 Yang bikin 100 juta gitu Enggak mungkin Ada pake kepingan emas Iya mungkin Saya itu Handphone 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 Ini ada satu kostum saya Yang sedang dipake ini Miss Miss Glamour Look International Sekarang lagi Lagi bertanding Sekarang Mohon duanya Apa temanya Temanya Srikandi Srikandi Dipake sama Miss Glamour Bisa aku pesen ya Buat miskin ini Luwanzang Aku juga mau bikin Miss-misan Itu Habis berapa nih Yang Srikandi Yang Srikandi 6 6 Cukup 6 juta 6, 6 setengah gitu Atau mungkin bahannya Terlalu gampang Karena gak ada sayapnya Oh dia gak terlalu banyak Gak terlalu banyak Pernak-pernik ya Gak pake sayap Ya simple Cuman mewah aja Terus kalau boleh tau Om Ars ini kan Jadi ikonnya di Nganjuk nih Belum sih Lopor nih Lopor Lopor Seni budaya gitu Sama adik-adik SMP Untuk datang ke SMA 1 tuh Saya latih Oh butuh MC gak om Gak usah Bapak Kemarin yang barusan Tahun lalu tuh kan Disupport sama Pertamina Foundation Wih keren Jadi kita ngadain workshop Disupport Pertamina Foundation Terus kita latih Wah Gak butuhin Hasil pelatihan itu Ditampilkan di acara Sparkling kemarin Wah Kok kita gak diajak sih om Gak jok Emang kamu orang mana Enggak 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 ke diri Ya udah tahun depan ya Kamu orang mana Emang kamu pernah nonton di kotamu sendiri Eh enggak Gitu mau Mau kesini Nontonnya pakai ini ya Enggak pernah Enggak pernah live ya Cuman di Youtube aja Iya Kalau di Youtube sih Pernahlah Tadi Oh Gak ada kan Untuk progres ke depan nih Kira-kira Apa nih Untuk om hari sendiri Iya Kolaborasi Pengennya harapannya apa nih Ini Cita-cita saya kan Sebenernya satu Menganjuk punya event sendiri Menyentuh sekali kata-kata om Iya Gak usah gitu pak Gak usah lebay Dan Dan ternyata Alhamdulillah sudah punya Tinggal nanti meneruskan Kedepan-kedepannya terus Cuman untuk Mengawali event pertama Berdarah-darah ini Iya Jadi Bener-bener Kalau gak disupport pak bupati Yang gak akan jalan Jadi Gitu Ini ada pertanyaan yang penting ya Ngomong-ngomong soal support Men-support Kan tadi katanya Sudah buka workshop Setiap Desember Iya Untuk guru-guru senian Kalau untuk masyarakat sekitar Enggak pengen gitu buka Mungkin ini ya Mungkin nanti pengembangannya Kesitu ya Kita tunggu yang support aja dulu Soalnya box shop kan butuh Beli bahan Beli aksesoris Beli macem-macem Tapi om gitu Ada gak sih Modal-modal sendiri dulu Awalnya bikin berapa sih Modal Kan tadi tidak jelasin Belum Modal 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 duit sendiri Modal paling Satu setengah Satu setengah Tapi baliknya Badi Jari Satu setengah Tadi Lebih tahun juta Badi lah Sama enak Luarang Senikan memang mahal Redmi 5C Ya satu Ya senikan memang mahal Hasil perenungan Hasil Meditasi Ini Nemu Nemu kayak inspirasinya Itu dimana Di kamar mandi kah Atau pas lajar Kita Ada ini Ada tim desain Ada tim ukir Ada tim eksekusi Ada tim jahit Ada berapa Ada berapa tim Kalau misalkan Satu bikin baju Satu gitu Kalau podcast Minimal ada lima tim Ada yang jahit Ada yang ukir Terus ada yang desain Terus kemudian Ada yang final touch Nah ini pertanyaannya Apa itu? Gak pernah nanya Gini Apa sih Final touch Bapak tadi ada bagian-bagiannya Pertanyaannya Kerjaan dia apa? Apa ngapain Final touch Final touch Cuma Oh oke Sudah dipakaiin di orang Itu kan Kurang apa ya Ini detailnya Enak ya 7 juta Berarti karyawan Berapa gajinya? 10 Ada 10 Ada 7 Ya enggak ada Ini Apa Kita kan bikin Kalau ada Event Tapi tetap Bayarin Maksudnya monumental Bukan bulanan Begitu Bayarannya Jadi kalau ada event Apakah Freelander Aku mau Bagian apa? Bagian mijeti Bapaknya Capek deh Kamu ya Pak ya Oke Kalau selama ikut event Pernah enggak sih Kejadian Misalkan baju hilang Atau kejadian Hal-hal yang enggak Menyenangkan Sering Sampai finish Gitu kan Kececer-kececer Ikut merawat Sampai rumah Kan ya kita enggak tahu Ikut merawat sampai rumah Rumahnya maksudnya Diambil Dirawat sampai rumahnya Ya enggak sih Kalau apa namanya Kan itu baju hilang Ya wes lah Kita kan bisa bikin lagi Enggak apa-apa Tapi udah Takutnya belum lunas om Kayak yang kemarin Dipakai salah satu putri Indonesia Yang saya enggak menyebutkan Merk ya Itu Enggak kembali Yang kembali Cuma gaunnya aja Cuma aku suruh Terus ke atas-ke atas Ga balik Itu ditaruh di hotel Udah hilang Itu pinjemin Itu pinjemin Atau mereka ga beli Kita kan support Support Terus dikembalikan gitu Oh sponsor Ya support Tapi kan support Untuk dikembalikan Ke kita lagi Tapi cuman kita miss gitu loh Enggak miss komunikasi Beliau menganggapnya Ya sudah support Pakai Selesai gitu Diletakkan di hotel Hilang Tempat acara Ya udah gak ada yang merawat Ya udah dirawat orang lain Itu yang harga berapa Sudah gak apa-apa 6 jutaan itu Ya 7 jutaan Itu lah Gak apa-apa lah Kan sudah ini ya Apa namanya Keluh kesalnya Jadi seorang pioner Seperti itu ya Jadi suka duka tuh memang harus Harus dihadapi Ya begitulah Pernah gak sih kayak kehabisan ide Besok ada karnival gitu Terus sekarang gak ada Kemarin itu saya punya ide ini Apa Sempat ditentang sama Anggota-anggota Bikin kostum temanya Nasi pecel Nasi pecel Nasi pecel Ada kacang-kacang Ya makanya saya sempat ditentang Terus saya Saya tetep go on gitu aja Aku penasaran Go on Terus Kemudian tampil di CFC Ternyata Antusias masyarakat Tolong Dina Tolong Dina Siapa yang menentang Siapa Namanya Namanya gak apa-apa Sebenarnya Anggota saya sendiri Gak gantulah sih Cuma diremehin Gimana nanti bentuknya Maksud pecel Kayak apa Saya juga membayangkan gitu Ada tempenya Ada kerupunya sih Kerupunya melempem Tapi akhirnya ya Kemarin dibakai Sama putri Indonesia Itu gimana sih bentuknya Konsepnya gimana tuh Ya udah Daun pisang Kemudian ada Ada nasinya Ada telurnya Ada peyeknya Tapi itu kan Cuma ini kan Bukan asli kan Iya bukan asli Jadi cuman kayak Semacam lukisan gitu kan Bentuknya Bukan lukisan Iya 3D Oh 3D 3D Oke oke Wah keren ya Kenapa kok milihnya Nasi pecel Apa mungkin karena Nganjuk Nganjuk kan kota angin Kenapa gak milihnya angin Pas angin gitu Jadi wir-wir Lihat apa namanya Biar orang penasaran Sama nasi pecel Layani itu Kayak apa rasanya Nasi pecel nganjuk Kayak apa rasanya Ketika saya bawa ke ajang internasional Nanti Gimana sih kok Sampai dibikin kostum Rasanya kayak apa Aslinya kan Biar penasaran terus kesini Ya ampun Intinya cuman gitu aja Aku pengennya besok tuh Kita misalkan Cilot gitu gimana ya Ya lo pentol-pentol gitu Tenggak pentol gitu loh Bisa gak sih Kita mau kayak gitu Sesuai ke request 15 juta buat anda Kalau misalkan Nasi pecel kan Nasi bagus gitu kan Kalau misalkan Nasi tumpang gitu gimana Nasi apa Nasi tumpang Tumpang Kediri Iya kediri Kalian tuh dari tempe Kediri bukannya Kediri bukannya Kediri temanya tahu aja Kediri bukannya Kediri bukannya Kenapa Kediri bukannya tumpang Tapi kodak Kediri juga kenal Sama pecelnya kok ya Iya Iya sih Tapi ya beda Pecel Doho ya Iya Bener Maksudnya pecel layani kan Oke Prestasi apa yang paling membanggakan Selama berkiprah di Prestasi Kalau prestasi nasional itu Yang rekor muri itu Rekor muri ngapain Yang 150 kostum itu Dengan tema Flera flora dan fauna Seluruh Indonesia itu Wah keren Yang di Jakarta kemarin itu Kalau yang internasional Ada ini apa Men internasional The best The best The best kostum Men internasional Men internasional Miss Men Jadi laki-laki cowok Men internasional Masa cowok men Iya men Oke oke lanjut Kemudian ada Miss Miss Miskin Miss model Super model internasional Di India Wah India Pake kostum apa itu Pake kostum Seguh pecel juga Bukan ya Kan kalau dari Indonesia Saya Indonesia Terus yang kita juga pernah ini Makili Indonesia di Even itu mas Pariwisata Di Jadi di Finlandia Di Malaysia Omnya ikut ke sana Kostumnya aja yang berangkat Di paketin gitu ya Eh paketin Enggak Pasun sama modelnya Pake kantor pasun Biasanya Kalau Semacam Carnival gitu kan Identik dengan Para model-model Yang bisa membawakan Kostumnya Punya gak sekolah model Ada gak Kira-kira sekolah model Dari Om Aris sendiri Enggak ada Ya cuman Anak-anak aja Sebelum Enggak harus model Bisa Bisa Oh jalannya Jalannya Tuglu Kita briefing dulu Soalnya Sepatunya aja 14 cm 22 cm Itu yang jengkelnya Di belakangnya Itu ya Pak itu dengar Kalau saya itu Melakukan Harus latihan Oh gitu Bisa pak Kalau kayak gitu kan Aku saya loncat Ada kontet Jadi kan gak mungkin Bapak stunting Emang harus ada kriteriakah Enggak ada kriteri Enggak ada kriteri Enggak ada kriteri Enggak ada kriteri apa-apa Yang penting Yang penting kuat aja Aku kuat kok Aku kuat Bebanku di pundaku Menyak banget Minimal 10 kg Hah Iya Mas kasih itu Ini gak berdasar Rung kilo Iya 10 kg Iya Kalau abut Ini padu karung gendong ya kan Minimal Kalau diem Kalau diem gitu Makin terasa Tapi kalau jalan Sambil foto-foto Di foto orang Enggak kerasa ya om ya Om pernah Pernah bawain sendiri enggak Kostumnya Gak adil dong Yang bikin Enggak pernah nyoba Belum Cuman kalau Meeting Kalau meeting Oke Tapi kalau Memerankan Memerankan dong Seharusnya ya kan Hei Om sudah usia Oke Ada tayangannya om Ada tayangannya om Tonton carnivalnya Ada ya Ada nih kayaknya nih Kita lihat dulu Wow Makasih Bukan kamu pak Itu temannya itu Ini temannya apa nih om Guning-guning Ini ano Apa Dewi Sri Dewi Sri Terus Dewi Sri itu Dewi Beres ya Iya betul Pantesan Kalau ini candi Kalau cowoknya apa Teram Kalau ini candi lor Candi lor Candi lor Candi lor Candi lor Kalau ini puspan nusantara Jadi dia Bunga bangkai Kemudian Melati sama Anggrek Jadiin satu Ini semua yang Bikin om juga Saya sama tim Sama tim Sama tim Ini kan ketua aja kan om Iya lah Ini ini Oh ini candi tadi Kepitir saya ya Eh bukan Topinya Bapak Kamu mirip sandalnya itu lho pak Ini apa ini Ini mahabar rata ya pak Oh Om mirip sandal yang seawar ini ya Ini prototipe kostum Oh prototipnya Tepuk tangan dulu dong Wih keren Kalau misalkan kita yang dibikinin om pengen bikinin kita tuh temanya apa om Onde undi ya om Panda Ya om lah Apakah kita gemes jadi kita panda Kenapa gak gajah om Biar orang gemes gitu Kenapa gak gajah aja sekalian Ya om Om Estimasi pembuatan Estimasi pembuatan itu kira-kira Berapa hari Berapa minggu Berapa minggu 14 hari kerja Oh 14 hari kerja kalau misalkan ada Pas gak ada hari kerjanya itu gimana Berarti sudah konsep Pas tanggal merah Tanggal merah Oh iya Tetep dihitung Iya 14 hari Sudah konsep sudah semuanya jadi 14 hari Betul Itu urutannya apa om Gambar dulu Jp dulu Jp dulu masuk Jp Habis itu gambar Gambar Permintaan orangnya Kok mana ketawa sih Loh iya dong Kita kok Bisnis Kita bisnis Bisnis apa itu Gak ada yang ditutup Enggak lah Kita setiap hari produksi Desain Tinggal nanti kalau ada pesen tema apa Diserain Cocok gak ini gitu Kayak kemarin kita barusan bikin Tema ikan tuna sama Aspal Dari kabupaten Ikan butan Aspal itu gimana sih Ikan aspal Aspal Kan di mereka produksi aspal Oh ada sepertumbuhnya itu ya Om dia Kan di aspal Itu nanti ada tongnya Yang bunder itu lupanya hitam Dipakai kan ditumpahkan di atasnya gitu loh pak Ya barusan ya barusan Yang terbaru Yang terbaru itu Dari Aspal berarti warnanya hitam dong Dikirim ke butan Sulawesi Ya mana ya butan itu Sulawesi Tenggara atau mana ya Ya mikir aja lah Sulawesi mana Itu berarti temanya gimana tuh Pakainya modanya gimana Om ada gambarnya gak sih om Ada media sosialnya gak om Adalah Apa tuh Apa tuh Nganjuk Bayu Carnival Punyanya om sendiri loh Punyanya om sendiri Jangan yang punyanya Pemerintah Bukan itu kan punya saya Nganjuk Bayu Carnival Oh Nganjuk Bayu Carnival Nganjuk Bayu Carnival Nganjuk Bayu Carnival Nganjuk Bayu Carnival He tolong editor ditulis Kita udah kerja Kalian gak kerja Entah ya Oke Nonton Apa sih Nonton apa Cita Yem Fashion Week Yang kemarin Kesana gak om Gak Kenapa om Kanunjuk udah banyak tuh om Ke Jakarta lah om Gimana Tenggapannya om aja deh Tenggapannya deh Tenggapannya Keren Atau Nggilani Bagus Seni tuh gak ada yang gilani Tapi ngomongnya bagusnya gak ikhlas Lu enggak Gak pake baju saya kok Enggak Ya aliran kita kan Kita bergerak di bidang yang berbeda Jadi Ya semuanya seni Oh iya Sama-sama fashionnya juga Cuma kalau di om Aris ini kan Lebih identik Dia ke tradisional Yang dimensi besar Dimensi besar Kalau CFB Mohon maaf saya model Cogak Saya model kok Saya model kok om Tenang aja om Model apa pak Model nadil Kelihatan kok Dari bentuknya pak Oke Untuk Kira-kira Om punya kelas khusus gak Di sekolah sendiri Untuk Kan Om ngajar di SMA Negeri Satu Satu Bahasa Inggris lagi Bahasa Inggris Ada kelas sendiri gak Kesenian untuk Teman-teman nanti Kalau kelas yang sendiri Begitu gak ada Cuman ketika ada event Anak-anak itu antusias Oh iya Ikut langsung Iya Ikut langsung Untuk memproduksi Terbantu ya om ya Betul sekali Pasti sering menang nih Kalau punya guru kayak gini Enak banget ya kan Pasti dimenangin ya Pasti dimenangin Iya Apanya Karena karyanya kan bagus-bagus Iya Udah internasional Pasti sering menang Iya pasti dimenangin ya om Pasti dimenangin kan Kalau om Enggak Maksudnya gini loh Kan omnya kan udah Berkecimpung di internasional Pasti gak diragukan lagi Pasti sekolahnya Sering menang dong ya kan Ya Alhamdulillah Sering menang Cuman jurinya kan bukan saya Oh iya bener sih Tapi kalau di sekolah Pernah bikin acara seperti itu Dan buat support Iya Pernah bikin acara Jadi Kalau SMA 1 ulang tahun itu Setiap kelas bikin Wow Om support Satu kelas satu aja Atau gimana Oh enggak Saya support Pembinaan Oh ini begini Oh enggak support baju Buka kursus bahasa Filipin tadi Bahasa Inggris kan Masih ada kaitannya sama Apa namanya Profesinya om Gitu loh Kenapa kok nilainya Aku Masuk ke dunia fashion Tapi fashionnya yang untuk karnival nih Kenapa Tapi identik juga om Kalau tadi menik bilangnya Kenapa ngambil disana itu ya Kan biasanya fashion show nih Identik apalagi Kalau Lokal-lokal gitu kan Kan Kalau cowok-cowok gitu kan Modelnya model-model Ngondek Ngondek Enggak semua Enggak semua itu loh Aku yang kena Men internasional itu Kan Juga Kenapa Karena itu Karena Kalau kita berbeda Semua orang jalan ke timur Kita jalan ke barat Pasti orang lihat kita Iya sih Kalau saya sama aja Sama orang lain Ya enggak akan Tapi Tapi kan ini belum umum Maksudnya Masuk ke dunia fashion Seperti ini tuh Belum suatu yang lumrah Di masyarakat Pernah enggak sih Kayak diceng Apa diceng itu ya Di cemok Di remeh Di remeh Ya pasti ada Dinyek gitu loh Dinyek Apa kuih Gaweng enak kuih Gila nih Kerjaan apa kuih Pasti adalah Ada Siapa yang ngelok nih om Omong-ngapong Tetangga Tetangganya Dari berapa rumah om Yang catnya warna Ya itu wajar lah Wajar Ada ya Tapi bagaimana om Mengikapi seperti itu Bodoh amat Mereka sebenarnya Mencintai kita Dengan sudut pandang Yang berbeda Perhatian mereka ya Kampai kita aja Dirusin gitu Iya Tapi kalau Menurut om Model-model Yang cowok Zaman sekarang Itu ya Tanda kutip ya Kayak ngondek-ngondek Itu kayak gimana itu om Kan enggak semua Tadi padi jawab Maksudnya Harus diperjelas dong bu Saya kan juga cowok Masa nanya bu Kamu ngondek gak Kamu ngondek gak Tergantung Enggak gak Gimana tuh Enggak apa-apa juga Itu kan gaya mereka Gak masalah Kalau paling sakit hati Jatuh karena sepatunya terlalu tinggi Itu saya agak ini Agak kecewa Karena gak bisa mencapai finish Mungkin kesalahan saya juga Karena sepatunya terlalu tinggi Terus jalannya licin Habis hujan Belum nanti modelnya kecapean Atau gimana Pernah pingsan enggak sih Modelnya bawa Kayak gitu Pernah banget Nunggu giliran tampil gitu Ya udah pingsan Terus bajunya nganggur dong Nganggur Itu kalau kalau aku Yang sparkling kemarin Itu ada sayap yang patah Belum sampai finish Bahkan dari start Di depannya Pak Bupati Iya Allah Pakai sayap? Iya Saya tahu om Itu pasti Kena apa nesambitan om Enggak anginnya terlalu besar Pak Lu gila lah ya Nggak kecewanya pas itu aja sih Saya gak nges Tapi kalau dari personal gitu gak ada Enggak ada Yang dikatakan Ih ngapain sih Comoh coba Bikin-bikin kita Gituan sih Aduh ampun Bis deh Eh kok bibir kamu yang jelek Kok kamu yang ingin Inginnya Pak Ya lumrah lah Seperti itu Lumrah ya Pengennya Kalau kita emosi ya rugi sendiri Ngapain Mereka akan selamanya berbeda dengan kita Bener Tenang aja om Saya kasih Saya punya solusi om Kalau masih dia seperti itu Santet aja om Mau yang saset Atau yang tusuk langsung Bapak Bapak Itu sampo ya Santet sama sampo jauh Pak Aku pakai saset sih Pak Ya Kesalah Oke Kalau misalkan ini Rame juga ya Kenapa Kenapa Tukungnya Alhamdulillah Maaf Pak Kita kerjaannya kita gini Wah Ayanya Ayanya omnya belum Belum tau siapa kita Saat depan ini aja MC nya Jalan berbeda dengan Oh ya Halo Pak Dil Pak Dil 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 Pak Tapi jangan lima Tio sini ya Pak Ya Sana aja ya Mohon maaf ya Kita mahal Oke Kira-kira harapannya Kedepan Next Untuk hari ini Mungkin apa Ada project lagi Kedepan Oh ya harapannya ya Nanti sparkling kedua Semua yang Nganjuk Support saya lah MC nya Rama sama Mening ya Pak Ya Ya DP mungkin bisa Mulai dari sekarang Ya Allah Gusti Kok bisa Kameramen Gak butuh Gak butuh Gak mohon maaf Kameramennya sudah banyak Jansel aja Janselnya aja Oh iya Janselnya aja Kan di depan Dansel Nanti panggungnya Tuh kan Mohon maaf Jam kerja Karyawannya nanti Pakai semua Jangan om Disupport ya om Jangan Jangan mereka Nganuk Disupport ya om Iya Gak gitu Jangan mereka merepotkan Ngapak Orang pakai baju aja Kadang-kadang Nanti dipakain kayak gitu Nanti pakai baju prajurit Prajurit gitu Oh pakai baju prajurit Saya rajanya ya om ya Iya Pak Pajak kutu ya Iya Raja Kutu Om Aris terima kasih Raja Kutu Raja Singan Iya Pak ya Ada Belum apa-apa Udah bengean Gila nih ada Pak silahkan mau Silahkan diminum Sudah kita campur Sianida itu Om Aris terima kasih Hari ini sudah ngobrol bareng Dicape Moda-moda Nanti kita ada Next volume kedua Kita pengen Pengen apa nih Mengunjungi Oh iya Mengunjungi Enggak pengen Pengen pakai baju Iya Next episode aja Nanti kalau diundang Iya Iya kalau diundang Mohon maaf Mungkin dibawain baju Nanti kita masih Pas coba ya Bisa nyoba lah Atau mungkin next Kita capek mau main-main Ke rumahnya om Aris Ada gudangnya gak sih Mohon maaf Tidak ada biaya Untuk on the root Deket pak Tinggal nyabrang Iya tapi yoh Gak apa-apa deket Usung-usungnya itu loh Enggak usah usung-usung Kan yang usung-usung Pak Aris Kenapa kita nanya repot sih Enggak usah Sabtu ini kan ada ini Pembukaan board cup di Kita gak diundang Kita gak diundang nih pak Kita gak nonton Pasong kok ya Jangan gitu pak Iya 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 Selesai abis kamu pak Terima kasih Sekali lagi buat om Aris Enggak ada game dong Hah Enggak ada game Yo ngalah Kalo apa peneran Enggak mulai Terima kasih buat om Aris Terima kasih ya om Aris Suar biasa banget Ketepuk tangan sekali lagi Untuk om kita yang sungai Suar biasa Semoga Semoga makin ini ya Berkarya nanti Membanggakan Nama nganjuk Gak nganjuk aja Tapi Indonesia Yang pastinya Kita seneng banget Karena bisa ketemu Sama beliaunya Aku mau request ya Tolong bikinin kita baju Yang bertema tanah Dia kayak tanah kuburan Aku tanah sengketa Gimana Oke terima kasih sekali lagi Saya Rahman Genjreng Dan saya Bande Junior Dan ada om Aris Kita pamit udara diri Ricape Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax